Selamat malam Bang Deo, ini terkait kemunculan Ibtu Rudiana yang juga langsung membantah terkait kesaksian Deddy. Kemarin akhirnya muncul nih Bang, yang dianggap mungkin dalamnya dari awal gitu, seperti apa Bang? Ya Pak, Ibtu Rudiana muncul tentunya kan punya kepentingan. Dia muncul gak muncul, beliau muncul gak muncul ini adalah hak beliau kan. Kemarin-kemarin kan gak muncul, menjaga kemungkinan-kemungkinan. Nah sekarang beliau muncul tentunya punya kepentingan. Kita bisa meyakini kepentingan munculnya adalah untuk menyanggah. Banyak hal yang menjadi rumor kemarin-kemarin itu adalah inilah, adalah itulah. Jadi dia datang untuk menyanggah itu. Jadi ada sanggaan-sanggaan beliau yang benar, tapi mungkin juga ada sanggaan-sanggaan beliau yang tidak sesuai fakta pada waktu terdahulu. Misalnya pada waktu penyidikan terdahulu. Bisa jadi beliau sanggaan benar, bisa jadi juga gak sesuai fakta. Tapi dia muncul punya kepentingan. Kepentingannya apa? Adalah untuk menjaga apa yang terjadi di masa lalu yang sudah diaktimi dalam keputusan pengadilan terdahulu. Menjaga juga kepentingan beliau. Hukumnya beliau dijaga oleh dia sendiri. Supaya nanti jangan kemudian dia malah kena sasaran hukum. Kena proses hukum. Jadi dia muncul, menyanggah semuanya. Bagus saja dia muncul. Lebih bagus dia muncul karena akan membuat terang persoalan di masa lalu. Tapi terkait dia ngebantah terkait kesaksian Dede gimana? Ya kalau kesaksian Dede kan dulunya kan A. Kesaksian Rudiana juga A. Kesaksian Aif A. Tiba-tiba si Dede ini kan berubah kesaksian. Menjadi B. Menegasikan A tadi kan. Jadi karena kesaksiannya menjadi negasi. Tentunya ya khawatir Pak Aif tuh Rudiana ini. Kalau-kalau ini nanti kesaksiannya si Dede ini dipakai untuk membenarkan Dede. Dan yang lainnya. Jadi ya harus dibantah oleh beliau. Yang bahaya kalau si Ip tuh Rudiana tidak membantah. Akan menyebabkan Ip tuh Rudiana juga kena proses hukum. Karena kan berarti apa yang disampaikan Dede benar. Dan yang terjadi terdahulu adalah palsu. Ya tentunya bisa meremet ke Ip tuh Rudiana terkena proses hukum. Makanya beliau harus membantah. Tapi kemunculannya ini bisa dibilang tepatnya sih Bang. Karena kan kemarin-kemarin alasannya mungkin dia nggak muncul karena statusnya posisi aktif gitu. Nggak bisa sembarangan untuk statement dan lain-lain. Ini kemunculannya dia bisa dibilang tepatnya sebenarnya di momen yang seperti ini gitu. Ya kemunculan dia sesuai momennya. Kan beliau nggak muncul itu kemungkinan pertama karena nunggu putusan Pekanya si Ip. Nunggu putusan peradilannya si Peggy. Ditungguin aja ini. Menang kalah-menang kalah. Ternyata ketika Peggy dimenangkan, nah ini beresiko mulai terhadap yang lainnya termasuk Ip tuh Rudiana. Apalagi sudah banyak macam-macam cerita, argumen yang keluar atau kesaksian baru yang keluar. Sehingga ini tentunya untuk bisa membahayakan posisinya Ip tuh Rudiana sendiri. Makanya dia muncul. Kenapa dia muncul? Untuk menjaga supaya dia jangan kecebur. Tapi kalau situasi misalnya kemarin si Peggy kalah aja dalam peradilan. Ini posisinya Ip tuh Rudiana juga belum tentu akan muncul sekarang. Karena ini sudah, ngapain muncul kalau semuanya sudah aman kan gitu. Nah biasanya orang akan muncul mempertahankan diri kalau situasinya tidak aman bagi yang bersambutan. Tapi kata Awang kan selain adanya kepentingan mungkin dia kemunculan dia itu ada hal yang lain nggak sih? Ya selain yang dia mempertahankan dirinya supaya nggak kena proses hukum atau mempertahankan posisi hukumnya, yang lain kita belum dapat. Yang lain mungkin dia membuyarkan gosip-gosip yang selama ini beredar. Ini Ip tuh Rudiana nggak pernah muncul karena begini-begini-begini. Nah dia akhirnya muncul untuk membuyarkan itu, untuk menghentikan gosip gitu. Kalau nggak kan gosip dalam terus. Gosip, rumor, sama sejak prasangka kepada dia kan jalan terus. Kalau dia muncul kan, oh berarti dia mungkin ada benarnya. Atau dia menetralisir pengikiran-pengikiran negatif tentang dia. Makanya dia muncul. Tapi yang terbaru juga kan dia berani kemunculan ini berani sumpah pocong. Terkait adanya dugaan kalau Eki ini masih hidup. Nah itu abang nilainya gimana? Jadi ada masyarakat menduga bahasanya Eki, anaknya Ip tuh Rudiana sebenarnya masih hidup. Padahal kan kalau sudah meninggal. Terus akhirnya Ip tuh Rudiana kemudian mengumpayakan supaya, ya sudah saya sumpah pocong aja deh. Ya kalau kita nggak tahu secara agama Islam, sumpah pocong ini dianggap hal itu apa nggak ya. Tapi kalau dalam hukum nggak mengenal itu. Hukum tidak mengenal sumpah pocong. Jadi kalau kita hanya berdasarkan proses hukum ya nggak usah kita sumpah pocong. Nggak ada gunanya juga. Karena hukum nggak mengenal itu. Jadi ya sudah itu kan cuma tendensi aja dari itu Rudiana. Untuk meyakinkan publik bahwasannya ini loh sumpah pocong pun saya berani. Tapi sebenarnya nggak perlu sumpah-sumpah seperti itu juga. Faktanya kan anaknya beliau Eki Al-Mahrum ini kan meninggal dunia. Waktu meninggal kan banyak saksi, ada visumnya, ada forensiknya, ada kemudian orang yang melayat. Di kuburnya pun banyak orang yang datang, tentunya tempat-tempat datang. Dan semuanya meyakini itu. Ya masa saksinya begitu banyak kemudian menegasikan bahwasannya bukan dia, bukan si Eki yang meninggal. Tentunya kan itu Rudiana juga pas anaknya meninggal juga kan pasti mengkavani, mensolati, mengazani. Begitu kan. Jadi ya sudah pastilah itu anaknya yang dikubur kan. Karena semua orang pada waktu itu meyakini demikian. Nggak cuma 10, bisa seratusan orang meyakini itu demikian. Jadi nggak perlu sumpah pocong juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah orang-orang yang menduga-duga ini jangan terlalu dipikirin juga. Karena menduga bahwasannya itu bukan Eki yang usah dipikirin juga. Karena orang yang menduga sekarang kan tentunya orang yang nggak mengerti masa lalu. Yang terjadi masa lalu seperti yang. Bagaimana ini kan kalau itu Rudiana muncul dan berani sumpah pocong. Nah sebelumnya kan ada dede yang muncul memberikan keterangan bahwa yang kemarin itu persaksiannya dari Kayasa. Dia bahkan kemunculannya saat ini tuh rela di penjara menggantikan cucu terpidana yang lain gitu. Ini sikapnya dia seperti apa bang melihatnya? Ya tentunya dede menyatakan bahwasannya saya menyatakan bahwa kesaksian saya yang benar. Kesaksian saya yang dulu itu saya RKSA sehingga palsu. Nah sekarang yang benar. Nah tentunya dia akan menceritakan banyak hal untuk membuat orang yakin bahwasannya kesaksian sekarang yang benar. Ya salah satunya itu tadi. Dengan cara apa tadi dia bilang tuh. Ya saya rela kemudian menjadi terpidana baru menggantikan tujuh orang. Itu kan salah satu bentuk pernyataan untuk meyakitkan. Pernyataan memberi keyakinan namanya. Argumentasi yang memberikan keyakinan. Bahwasannya ini loh yang sekarang yang benar. Jadi itu bisa jadi adalah bubuk-bubuk kehidupannya dia. Kalaupun dia ditahan beneran juga rasa-rasanya juga dia gak berani itu. Tapi memang itu penting buat dia untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan penyidik, menyadikan pemerintah hukum bahwasannya kesaksian sekarang adalah yang benar. Nah itu kemudian bisa dipakai oleh penyidik untuk menginvestigasi lebih dalam tentang apa yang diucapkan oleh dede itu. Kebetulan kan dede kan sudah dilaporkan. di Mabes Polri. Kita juga sudah dapat gambaran bahwasannya ketika baris di Mabes Polri ini menyidik tentunya akan mulai dari nol lagi. Dari nol. Dari kosong-kosong gitu memulainya. Jadi tidak didasari dari hasil putusan yang inkrah terdahulu, tapi mulai dari nol. Mencari fakta-fakta dari nol lagi. Tapi kalau misalkan AEP juga kan ngelaporin Deddy Mulyadi sama Deddy ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran berita hukum. Itu gimana bang? Ya itu kan lapor-melapor. Jadi saling belum tentu kebenarannya. Jadi boleh si AEP melaporkan, Bang Deddy Mulyadi mau nyembatkan berita hukum. Si dede nyembatkan berita hukum. Boleh-boleh aja. Tapi nanti yang akan menentukan bukan itu. Bukan laporan itu. Tapi hasil penyelidikan. Penyelidikan di polisian. Tentunya yang benar yang mana. Nah, bagusnya saling melapor ini adalah untuk membuat terang keadaan. Kalau semua satu yang melaporkan belum tentu terang keadaan. Tapi karena saling melaporkan sehingga informasi ini jadi banyak. Dan mungkin informasi yang banyak ini akan dianalisa yang benar yang mana. Jadi bagus itu saling melapor itu. Karena akan lebih kompleks membuat terang keadaan. Jadi masa lalu itu akan menjadi terang lagi. Seperti apa sih yang terjadi di masa lalu itu. Terutama dalam hal kesaksian-kesaksian yang ada di persidangan, di pengadilan, di masa lalu. Tapi masyarakat lebih cenderung bisa menilai gak sih Bang dengan dua-duanya meni melapor-melapor gitu. Masyarakat kan selalu ada pro dan ada kontra. Ada penilaian negatif, ada penilaian positif. Tentunya dua-duanya berjalan itu. Jadi masyarakat kayaknya yang benar si dede nih. Ada lagi masyarakat yang lain kayaknya yang benar si air ini. Nah itu kan boleh-boleh aja. Ya itu yang namanya opini. Opini negatif, opini positif. Ada sentimen negatif, ada semi-timen positif. Dan itu sah-sah aja. Tinggal berapa timbang-timbang yang lebih banyak positifnya atau yang lebih banyak negatifnya. Itu harus ada survei. Karena belum ada survei ya kita meyakini aja. Ada pro dan kontra terhadap apa yang disampaikan oleh dede maupun air. Terkait meninggalnya Eki kan sama Pina, kalau misalkan dede molyadi sama Oto ini kecelakaan katanya. Bukan pembunuhan anak. Menurut abang gimana? Yang bisa menentukan itu sekarang itu sebenarnya dulu yang bisa menentukan yaitu di pengadilan tingkat pertama di 8 tahun yang lalu itu bisa menentukan. Dari hasil-hasil forensik, hasil-hasil klinis, hasil-hasil visum juga itu bisa menentukan. Dan kemudian dari fakta-fakta TKP, bukti-bukti, saksi itu sebenarnya bisa menentukan. Tapi kemudian itu mulai dibantah saat ini. Nah, kalau bicara apakah ini kecelakaan atau pembunuhan, sementara kita kalau ditanya itu kita beranggapan ini masih pembunuhan berdasarkan fakta-fakta yang ada di masa lalu. Tapi kalau ada yang bilang kecelakaan, boleh juga ini kecelakaan. Tapi harus dibuktikan kalau ini kecelakaan. Jadi gambaran antara apakah ini kecelakaan atau pembunuhan sekarang sudah menjadi sumir. Kenapa? Karena bukti-buktinya sudah melemah. Bukti ini kan alat buktikan saksi, terus bukti-bukti efeksi utama kan sudah mulai melemah. Jadi antara ini kasus kecelakaan atau apakah ini kasus pembunuhan, ini kita anggap sebagai sesuatu yang sumir, yang pembuktinya susah. Akhirnya apa? Karena pembuktinya sekarang susah, ya sudah kita bisa hanya memakai apa yang menjadi putusan ingkrah. Bahwasannya ini adalah kasus pembunuhan. Itu dia. Apakah ini kasus kecelakaan? Belum tentu juga. Tapi bisa begitu juga. Tapi karena bukti lemah, saksi lemah ya semua menjadi sumir. Jadi nggak bisa kita akhirnya bilang ini kasus pembunuhan atau ini kasus kecelakaan. Kenapa? Ya karena dua-duanya pembuktinya sekarang adalah kelemah. Tapi apa sih bang yang harus dikuatkan kalau memang ini beranggapan kecelakaan gitu? Maksudnya dibuktikan apa gitu? Ya semua akan dimulai dari olah TKP jaman dulu itu. Jadi olah TKP ini kan terkait dengan forensik, apa yang namanya, forensik klinis ya. Jadi pakai ilmu forensik, ilmu olah TKP namanya juga itu. Kemudian mungkin dari forensik, baris krim juga bisa turun. Dari kedokteran juga turun masa lalu. Hasil krisis, repertoon jaman dulu juga harus dikeluarkan lagi. Nah itu juga, itu bisa menentukan apakah itu kasus kecelakaan, apakah itu kasus pembunuhan. Nah cuman siapa yang akan menyatakan ini adalah kasus kecelakaan? Dan siapa yang menyatakan ini sebagai kasus pembunuhan? Tentunya hasil dari pusat pengadilan kan. Pusat pengadilan yang mana? Wong sudah inggerah jaman dulu. Nah karena di baris krim ini ada lapor-melapor, atau di kepolisian ini sekarang ada lapor-melapor, baik si Dede dilaporkan oleh si ini, Dede mulia dilaporkan oleh si ini, kemudian Ibtu Rudiana dilaporkan oleh si ini juga. Tentunya yang akan membuat terang itu nanti adalah itu. Karena ketika pemeriksaan mulai dari nol, kemudian di kapitalisasi pemeriksaan menjadi di Mamos Polri, tentunya ini lebih akurat. Nanti kan akan diteliti juga hasil forensik masa lalu seperti apa sih? Yang sudah produce dia, yang sudah ada berkasnya, yang sudah disidangkan, itu akan dinaan alisa. Nah itu bisa terbaca itu. Apakah itu unsur kecelakaan atau unsur pembunuhan. Yang jelas, kita nggak bisa menduga-duga. Kalau kita menduga dari luar, kita hanya bilang ini untuk kasus pembunuhan atau ini kasus kecelakaan adalah sumir. Kenapa sumir? Karena bukti-bukti, alat buktinya sudah melemah. Dan saksi-saksi juga sudah melemah. Tapi terkait PK, PK Sakatata, kan kalau tidak salah sudah, bukan kalau tidak salah, sudah kelar. Abang melihatnya seperti apa sih, peluang? Kan kalau PK Sakatata, tentunya ketika orang atau kuasa hukum atau seseorang mengajukan peninjauan kembali, tentunya kan harus ada bukti baru namanya nofum. Nah bukti baru nofum ini kemudian diuji dulu. Atau diuji atau disahkan nanti di bawah sumpah di mana? Di pengadilan negeri, di tempat kejadian berkara. Nah tentunya kan kalau nofumnya berupa saksi-saksi, tentunya saksi ini harus disampaikan di pengadilan negeri setempat, yaitu oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian menganalisa ini. Apakah kemudian saksi ini menyampaikan semuanya? Nah saksi ini kan bisa saksi nofum baru, saksi nofum baru ini atau saksi yang sekarang tiba-tiba ada nih, yang mengetahui kejadian masa lalu. Dia itu tampil tuh untuk menyampaikan kesaksian. Atau para saksi alih, saksi-saksi alih kemudian menyampaikan keadaan-keadaan sesuai dengan keahliannya, memberikan kesaksian. Nah kesaksian-kesaksian ini kemudian disampaikan di pengadilan dalam suatu persidangan, kemudian disumpah. Nah setelah semuanya rapi, termasuk bantan-bantan dari penuntut, penuntut dari jaksa juga ada, kalau pedana ya ada bantan dari penuntut dari jaksa, nah kemudian semuanya itu kan dibundel, dikirim ke makam agung. Habis itu dikentukan lah materilis pemutus di makam agung, setelah itu dalam kurun waktu, beberapa waktu akan diputus apakah PK diterima, apakah ditolak. Nah untuk apakah PK diterima atau ditolak ini, ini kan semua tergantung keputusan dari makam agung. Kalau kita bisa potensi ini, karena ini banyak sasiali yang menyampaikan suatu keterangan-keterangan kesaksian baru yang sifatnya negasi dari fakta yang atau pengadilan di masa lalu, negasinya ya potensi si saka tata diterima ini, dia punya PK, mungkin 55 persen sampai 60 persen diterima. Jadi kita punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau itu pun diputus seperti itu, ini akan berdampak pada 6 atau 7 terpidana lain yang sedang dipidana. Mereka bisa kemudian ikut menjadi turut lepas dalam konteks saka tata. Saka tata ini sudah dihukum, tapi kemudian kan sudah bebas. Tapi dia pengen pemulihan nama baik dan mencari kebenaran material dari yang dulu terjadi, kan? Jadi dampaknya itu. Kalau ini diputus, puasanya PK diterima, yang 7 terpidana ini kemudian bisa ikut serta untuk turut lepas namanya. Mereka bisa mengajukan PK juga. Nah, kalau PKnya nggak diterima atau ditolak oleh makam agung, tentunya hukuman terhadap saka tata yang sudah terjadi itu dianggap sebagai hukuman yang final. Nah, yang 7 terpidana masih punya kesempatan untuk melakukan PK. Tetap mereka punya kesempatan melakukan PK tentunya dengan saksi-saksi dan bukti-bukti baru yang ada. Harapan Abang mungkin berkat kasus ini? Ya kan kalau diwawancara pertemuan sebelumnya kan Abang bilang kalau kayaknya untuk menyelesaikan masalah ini harus balik lagi ke awal, ketika awal gitu bang. Dari bulunya, yaitu Yaptur Udiana, ini kayaknya sudah mengarah ke sana nih bang. Ini menjadi jalan terang nggak sih bang buat kasus ini gitu? Iya, memang awalnya dari penyelidikan kan, penyelidikan-penyelidikan pada masa lalu, setelah kejadian kan ada penyelidikan-penyelidikan, awalnya dari situ. Nah, sekarang ini kan sudah ada lapor-melapor, yaitu Yaptur Udiana dilaporkan, Dede dilaporkan, Dedy Muliede juga sebagai pembawa cerita ini juga dilaporkan juga kan. Jadi sudah saling lapor-lapor. Nah, ini kan bagus. Jadi, ketika dilaporkan di Baris Krim Ambos Polri, tentunya tim dari Baris Krim akan bekerja. Bekerja seperti apa? Nggak mungkin mereka bekerja dari sudah berdasarkan keputusan pengadilan, tidak. Mereka akan bekerja dari nol. Dari nol lagi ini berarti mereka akan menggali fakta-fakta apa yang terjadi pada masa terjadinya kejadian. Kemudian setelah itu, fakta-fakta apa saja yang terjadi pada saat penyelidikan dan penyelidikan. Itu akan digali lagi dari awal. Termasuk Ibtur Udiana akan ditanya-tanya juga. Nggak cuma Ibtur Udiana, semua penyidik yang menyidik pada waktu itu juga dipertanyakan. Termasuk saksi-saksi yang ada, termasuk siapapun juga yang ada. Itu dipertanyakan lagi, jadi semua akan dipanggil oleh Baris Krim. Ini memerlukan waktu, tapi ini akan membuat lebih terang persoalan yang terjadi di masa lalu. Siapa waktu hasilnya adalah berkebalikan dari yang diputuskan di pengadilan di masa lalu. Mungkin saja ini ada rekayasa, mungkin saja. Karena hasilnya ditemukan pangta-pangta memang ada rekayasa dalam penyelidikan. Atau ada penyelidikan yang tidak prosedural. Ini juga menjadi persoalan juga. Dan ini akan dipilah-pilah nanti oleh penyelidik Baris Krim. Kalau ada unsur kekerasan, tentunya kan ada perkara pidana baru. Kalau ada tidak prosedural, atau ada asur-asur kormang yang dilanggar, tentunya akan ada proses administrasi terhadap para penyelidik, mungkin dikenakan propam. Dan memerlukan diperisau oleh dinas profesi dari Koks Kori. Harapan mungkin bang terakhirnya, terkait kasus ini? Harapannya tentunya kasus ini adalah kasus yang harus dibuat menjadi terang. Lewat apa? Lewat penyelidikan yang baru. Jadi kalau sudah terang, nanti sudah menjadi jelas ini persoalan untuk rasa keadilan masyarakat akan tercapai. Tapi kalau kasus ini masih abu-abu terus, sampai apa terus, sampai orang bertanya terus, nanti rasa keadilan masyarakat tidak tercapai. Jadi setiap perkara itu untuk pidana publik harus menimbulkan rasa keadilan buat masyarakat. Nah, siapa yang berkewajiban untuk membuat terang ini tentunya adalah penyelidik dan menegak hukum lain, yaitu jaksa. Tugasnya adalah membuat terang. Karena apa? Ini perkara yang kemudian mencederai rasa keadilan publik menurut masyarakat yang sekarang ini. Oke bang, cukup.